Kami aku dari Janganhal Timur Boy, jangan ngomongin suaranya di atas Boy, kalo lo rokok Kalau ada, masih nahan Hai semua, kali ini gue mau ngebahas tentang M50 Ini pada M50 gue sih, nge-temen gue Cuma ya, yaudah Udah Lalu ini tadi ada berapa? Udah bodo amat Udah bodo amat Yang kenceng, anjir Jebol, boblok Gue, Vito, gue temen di Iqbal Gue pengen nge-review kamera gue Bang, sini bang, masuk bal Ya, jadi gimana tau? Jadi... Boblok, mau bahasa apaan ya? Ya kamera lu! Mau sejarahnya, dulu apa langsung ke speknya? Gue mah tau, sebenernya yang mana Lo dia punya kamera ya Ya udah, gue ngomong aja Hai, jadi kita mau nge-review kamera Vito Jadi setelah berapa-berapa makanya Setelah beli, kita belum pernah nge-review sebelumnya Lo beli berapa kamera? Gue beli... 8,5 lah Ternyata ada link komedianya Steel deal ga tuh? Lo beli gara-gara apa? Gara-gara pengen aja beli kamera gitu Kamera gue kan dulu kan 1100D gitu ya Udah... Wall-light udah ngap-ngapan gitu kan Nice-nya bukan... Nice-nya yang kaya tahan Engga itu kamera dia Kalo gue masih... Germet-germet tapi gak merah Lo beli gimana? Gue bilang tetap beli di daerah Mangga 2 di Jakarta Utara ya Gausah masih banyak kan Gausah sama siapa Gausah sama siapa Lo makanya udah berapa bulan? Gue udah... Kas meeting 3 Kas meeting 3 Kas meeting 3 tahun lalu ya? Gak tahun lalu Oh itu gue pas makrap Engga... Pas makrap itu ber 3 hari 3 hari 7 bulan ya Dari 20 November apa Desember tuh? 20 Desember ya 20 Desember kurang 3 hari berarti 017 17 Desember Sekarang bulan Juli Juli bulan ke-7 7 Desember ke-8 bulan-6 8 bulan lah kira-kira Jadi apa nih Tom? Lo kesalah tuh Sama pake anak ring M15 itu Ehm... Ehm... Gue mau stickin Gak sih tau spesifikasi M50 Ehm... Gak salah ini Ehm... 24MP Terus Bisa shooting 4K juga 30fps Kalo gak salah Sama Full Articulated Articulating Gak tau Banyak gitu Jadi bisa Buat kepada yang Mau vlog Atau mau mulai Di vlog Ini sangat terikamin banget Terus abang itu Fitur-fitur gue suka lanjut ya Oh iya Sama fitur gue sukaanku itu Kan gue dulu kameranya 1100D ya Gak bisa pake wifi gitu Sekarang udah bisa Udah mau nge-record video, foto Udah bisa dari HP gitu Ada aplikasinya sendiri Download di App Store Ada... Emang Seneng gak? Oh iya seneng banget Gila Ehm... Gue nabung berapa tahun ya Setahun lah Buat beli ginian Sekuluh juta Sekuluh juta Nabungin setahun doang Ehm... Gak jadi gue mau cerita dulu nih Gue... Gue waktu beli Emang waktu nabung Gue gak... Gue gak jajan di sekolah Ya Allah Aku... Di pojokan aja Di kelas Gini Ganti orang-orang pada makan, pada jajan Aku gak jajan Demi botol merah Kejelasan Ehm... Sama ini M50 ini sensornya APS-C Lebih kecil daripada full frame Lebih besar dari microporter Yaudah Tadi kasih b-roller Abung aja dah Lu selama lu... Lu kan selama ini kan Seling ikut gue di hukum Kan jadi sekolah-sekolah kan ya Lu ngerasa kekurangan kekurangan kameranya apa? Anggul lagi yang kelebihan ya Sama... Kelebihannya dulu Ini kelebihannya Kepaya kecil banget ini Bisa di USB juga masuk ini Gua suka pake lensa panjang-panjang gitu Kayak... Kayak... Set Langsung Bisa cabut gitu Mau nongkrong-nongkrong juga Di kafe-kafe Sabi gue cuman langsung Terus kekurangannya apa kurangannya? Apa ya? Kekurangan selama lu ngakai Lu gak rasa kurang? Oh... Kekurangannya... Battery life-nya Battery life-nya Jadi baterai kita harus beli lagi Beli lagi 2 Beli 1 ke 2 lah Beli lagi Ini soalnya Kurang gitu Kurang lah Kurang lama Kan gue juga sebelum-sebelum juga pernah Menjam kamera fitur Kayak sebulan gue membuat Sebulan Sebulan Terus gue juga Tagu mau membuat fitur timelapse-nya Ya... Oh iya... Gobluk Oh iya... Kalau ini di Mi 50 ini ada fitur Slow-mo 120 fps Di 720p Sama timelapse gue gak ngerti apa timelapse? Kalau timelapse Ya... Standar lah Full HD biasa Terus kesempatannya di interval life bisa diatur Mau beberapa menurut juga bisa diatur Terus gue juga udah matai buat Tengelapse yang awan, pendopo Gini Gini Jadi apakah masih worth it 2020 menurut lo? Masih sangat ini 2-3 tahun Kalau lo beli sekarang anak SMH buat Misalnya lo mau kuliah di IKJ Di IC Menurut gue sih 2-3 tahun sampe lo lulus juga Masih bisa lah ini buat cover Kebutuhan lo semuanya Tapi mahal ya 10 juta Enggak Sekarang sama lo lebih murah 7 setengah Wah 7 setengah apaan? Murah banget sih pak Kayak 7 setengah gitu Berarti sekarang 6.000 Iya 6.000 gue murah lagi Iya 6.000 udah ini banget 6.000? 6.000? Enggak gue beli 8-an Sekarang udah 7 setengahan gitu Lo... Rensanya makinnya apa? Selama lo sering pakai? Lo sering makan Renset Selain Renset Selain Renset Gue juga Pakai lensa DSLR ke gua 55-250 Kalo kalian yang mau Pakai lensa DSLR ke Mount M E-mount Eh ini apa sih? E-mount ya? Iya Mirrorless Pake adapter Banyak di jual di Tokopedia 300-300 ribu gitu Gue... Meraknya... Philotropes gue beli Di Tokopedia Itu ada autofocusnya? Ada Tapi kalo Lensa DSLR Ada bunyi Gwengkrrr Gitu kan ada bunyi fokusnya gitu Ini kan kalo lensa Kit bawahnya kan Kayak halus aja gitu Mau autofocus Kalo lensa DSLRnya Kayak bunyi aja gitu Jadi 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 ini kamera Worth it banget Worth it banget Worth it banget Rating 1-10 8,5-9 lah Kenapa? Karena emang gue pertama kali punya kamera sendiri Kan sebenernya kan 1100D kan Jadi pada gimana nih guys Tertarik gak mau beli? Beli aja beli Soalnya sekarang udah murah banget Udah Gila dah Udah 7 jutaan lah sekarang Mulai alam detiknya Hah? Ya bener sih Tidak salah Apanya ada kerja Foto struktur Kalo foto struktur bisa hubungi Force ini sama di nomor ini Sekarang kan lagi ada Corona nih ya Iya Terus lu di rumah Mestinya ngakain sama kamera gitu Gak ngapa-ngapain sih Gobrol kawan Gak ngapa-ngapain sih Gak ngapa-ngapain sih Gua taruh Ini kamera Selama Corona Selain dipinjem Iqbah Gua taruh di box aja gitu Gitu sama Kawan-kawannya Jadi dia mungkin ngobrol Di box gitu Kapan gua dipake Amat Tuhan gua ga dipake Aduh Masa apa gitu lu? Jangan Blok Jangan Jangan Eh ntar gua nanya tuh lu Gua nanya tuh lu Pengalaman lu pake Ini gua Pengalaman gua Enggak bukan goblok Nah lu sebagai yang sering Nginjem kamera gua Pengalaman gimana ya bang? Pengalaman gua pake Neurobloss F50 Nah gua sebenernya kan Pengguna Nikon kan User Nikon di SLR Yang menurut gua kecil aja sih Ininya gripnya Serem anjing kalo diginiin udah jatoh Baru-baru kan bilang anjing mbak Kan lu seriusnya yang besar bro? Terus ini juga Lola aja bagus ya lola nya Emang bagus lu? Bagus lu belum berlain Lumayan bagus lah Kan gua pake kan Coba malem-malem gua pake Coba Ya lumayan bagus lah Itu itu baru pake kit ya Baru pake fix Buat aku Ariandra Anjing lu Anjing lu Anjing lu Anjing gua sebanyak alasan anda lu Iya lu Alasan mulu busetnya Ada tante Hei 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 Udah berbohongan udah Kua Kejelus Tante lu Tante lu Tante lu dikanggir Sialah Gua omlek Marah gua tetap Tante lu dikanggir Sama satu gua mau cerita Tentang flash ini Flashnya kayak gampang banget gitu Pokoknya kayak cuman Di Tep Udah keluar Ini ya Sebenernya ada Kelebihan kekurangannya Kelebihannya ini Gampang Mau dibuka Tapi kurangannya juga Gampang dibuka Gara-gara Kebentur Jadi Pantah gitu Ini sama Hot Junior gua Ilang 200 ribu Bulan di Tokopedia Gua ngilang 200 ribu nih Soalnya siapa Gatau udah Coba ilang guajis 1 ribu Jadi di kamera MP50 ini Ada Fitur Silent Shutter Nanti ada Pilih aja di sini Jadi tuh bisa Foto Tapi gak pakai suara Jadi Kayak Cuman Nge Pecet Tombol Apa sih ini? Tombol shutter Langsung Nge Masuk nge-shot Iya Langsung nge-jepret Langsung nge-jepret gitu Itu bagus banget Tapi Di setting aja diantur sama kameranya sendiri Kita gak bisa manual Terus juga itu video di My School for Cinema itu dibikin sama kita merah ini Oke videonya Ya tanya deh Action Hai semua Itu Gila kan lowlight parah kan Cuma pakai lighting dua ini dulu nih Warna hijau sama kuning Lowlightnya lowlight parah sih Ini kayaknya yang mingga Profil sekolah Profil sekolah Profil sekolah Pakai lighting Ada lighting sekolah ya Iya 60 FPS Oh iya ini bisa 60 FPS juga di 1980 itu berapa sih? Full HD Full HD itu Full HD Sejauh dari bulan Desember Ke bulan Juli Alhamdulillah sih Belum pernah rusak Jatuh 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 apa lagi? Jangan capek ya Allah Kebakar Kebakar Oh kebakar pernah Jatuh waktu dulu Beberapa bulan yang lalu Kita kan ada bakar-bakar ya Sama cinema Jadi kan ada Siapa sih yang main gambar? Yang main gambar gue siapa? Yang main gambar ada Anjo Enggak yang main gambar gue Anjo Oh Anjo Di depannya itu di toko Jadi kan kita kan lagi bakar Ayo apa saatnya Enggak kita mau nyalain barak Oh nyalain barak Jadi ini ini Ada videonya Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Jangan lempar Del Nah gue juga mati Wah kazen Allah wakbar Allah wakbar Dan M50 masih bisa survive di api Tapi jangan coba Jadi ini kamera bisa survive di api ya Kebaran api Cuma sekilas Nah itu tuh sebenarnya Ini karma dari pemiliknya Emang kenapa? Harum Kameranya itu Kameranya itu Kameranya itu di tester di api ya? Iya Nanti apalagi Apalagi pemiliknya Di test di api Nah Kayaknya Saya sudah harus pergi Bagi Bagi orang ya? Bah Hahaha Halo Apa gue waji Apa ketah? Nah lu kan sebagai temen Sobat gue Kelas 10 Duduk bareng Bantem bareng Lu kan sering pakai kamera gue nih Pat Lu boleh review lah sedikit lah Nih pegang nih Kemakaiannya aja Gue cintain dulu ya Pas gue pakai ini Ini waktu gue mau pulang Gue gak berani ngomong sama gue Waktu itu ditanya sama gue Itu kan hari siapa? Kamer Vito Harganya berapa? Kok kecil banget Terus Gue gak berani ngomong Gak tau Soalnya kalo gue ngomong 8 juta 10 juta Takut diomain sama ibu keluar Terus Udah gila aja Ya udahlah gapapa lu cinting lucu Yang penting lucu Memang kayaknya cuma buat foto sih biasanya Udah Gak tau gue buat foto-foto Masih cinta gak? Mas gitu aja guys Buat series kali ini Nanti juga ada series lain Apakah H6000 masih worth ini 2020? Tunggu saja videonya Waspada Udah? Ya apalagi ya Udah aja kali ya Udah ya misalnya Udah 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 Udah